Meskipun Jitiansing tahu bahwa Sang Pangeran masih berada di jalur Yunwu, kemungkinannya tidak besar. Namun kini ia mengejar Pangeran Lian, yakni mencari jarum ditumpukan jerami. Harapannya sangat tipis. Dalam hal ini, kapanpun ada kemungkinan, dia harus mencobanya. Kalau tidak, jika dia melewatkan kesempatan terbaik untuk membunuh Pangeran Lian, dia akan menyesalinya nanti. Sua Jitiansing terbang di atas langit malam, dan segera terbang sejauh 500 mil menuju awan. Di depan kami ada Grand Canyon yang dalam, penuh dengan pepohonan yang mengjulang tinggi dan awan tebal. Di kedua sisi terdapat puncak besar setinggi 3000 Zhang, sangat curam dan berbahaya. Namun jarak kedua puncak tersebut tidak berjauhan, hanya berjarak sekitar 100 mil saja. Di atas dua puncak, tentara Kekaisaran membangun kota terapung, menghubungkan kedua puncak tersebut. Mengambang di lautan awan, kota terapung, hanya berjarak 100 mil, tetapi tampak sangat makmur, istana dan gedung-gedung tinggi. Di kedua sisi puncak gunung, juga dibuka ruang terbuka datar, dibangun barak dan gudang senjata. 180 ribu perwira dan tentara perbatasan ditempatkan di barak dan kota terapung. Bahkan di malam hari, banyak tentara yang berpatroli di sekitar kota terapung, dan lampu di kota masih menyala. Melihat pemandangan ini, Jitiansing mengerahkan kekuatan sihirnya yang tak terlihat dan terbang dengan tenang menuju kota terapung. Yang mengejutkannya, baik kota terapung maupun kedua barak dilindungi oleh susunan dewa tingkat raja. Pada saat ini, susunan dewa pertahanan kota terapung dibuka dengan seluruh kekuatannya, dan mekar di langit malam. Jika dia ingin memasuki kota terapung, dia hanya bisa memecahkan susunan dewa. Oleh karena itu, dia tidak menunda waktu, menghindari beberapa putaran sersan patroli, dan mulai mengeluarkan sihir. Tidak sulit baginya untuk membangun susunan dewa tingkat raja, tetapi itu membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, dalam proses memecahkan susunan dewa, dia perlu terus-menerus mengeluarkan kekuatan sihirnya, yang sulit disembunyikan. Setengah jam berlalu, Jitiansing akhirnya memecahkan susunan dewa, merobek celah pada perisai cahaya warna-warni. Dia baru saja melewati celah dan memasuki kota terapung, hanya untuk menemukan sejumlah besar petugas dan orang telah berkumpul di ruang terbuka di depan. Ada ribuan tentara elit lapis baja hitam, dipimpin oleh empat dewa yang lebih rendah, dalam formasi rapi dan siap berperang. Di depan garis pertempuran, ada tiga pria kuat, yang juga menatapnya dengan dingin. Raja Dewa Superior yang mengenakan baju besi, kekuatannya mencapai tujuh tingkat, seperti seorang jenderal yang menjaga awan dan kabut. Dua Dewa Superior lainnya, semuanya mengenakan jubah mewah, memancarkan rasa bermartabat dan bermartabat, dan kekuatan mereka mencapai delapan tingkat. Jelas sekali bahwa Jitiansing telah diungkap dan ditemukan oleh pihak lain. Apakah ada pertarungan besar lainnya? Jitiansing berpikir dalam hatinya bahwa dia tidak takut berkelahi. Jika dia benar-benar bertarung, dia bisa menghancurkan seluruh jalur awan dan menghancurkan lebih dari seratus ribu pasukan dalam satu jam. Tapi apakah perlu membunuh? Jika kita benar-benar ingin membunuh seratus delapan puluh ribu tentara di jalur Yunwu, Kaisar Dayan akan marah dan memerintahkan dia untuk dikepung dan dimusnahkan dengan sekuat tenaga. Memikirkan hal ini, Jitiansing memutuskan untuk tidak memulai, dan bertindak sesuai keadaan. Saat ini, yang pertama berbicara, dua pakaian kuat. Seorang lelaki tua Senzu dengan rambut dan janggut putih memandang Jitiansing tanpa ekspresi dan berkata, Jika tebakan saya benar, Anda adalah Tiansing, bukan? Jitiansing mengangguk sedikit dan bertanya, Kalian berdua tidak seperti garnison di jalur Yunwu, tapi lebih seperti menunggumu di sini. Pria parubaya lainnya mengangguk dan terkekeh, Anda sangat pintar, tetapi Anda dapat menebak ini. Sejujurnya, Anda dan Tuan Yuan adalah utusan kekaisaran yang mulia. Mereka diperintahkan untuk menunggu di sini hingga Anda datang, dan menyampaikan beberapa patah kata kepadamu. Pada saat yang sama, Jitiansing memiliki lebih banyak keraguan. Pejabat Kaisar Dayan, menungguku di sini. Dia mengerutkan kening, samar-samar memiliki firasat bahwa itu tidak baik. Lagi pula, dia membuat perang yang mengguncang bumi di dua kerajaan api darah dan api kemarahan, dan bahkan membunuh Raja Dewa Api Darah. Telinga dan mata Kaisar Dayan tertuju pada para Dewa Agung, dan dia pasti mengetahui kebenaran masalah ini, namun. Kaisar Dayan tetap acuh-ta'acuh, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sekarang dia sampai di jalur Yunwu, tetapi Kaisar Dayan mengirim seseorang untuk menunggu di sini dan mengirim pesan kepadanya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu bukanlah kabar baik. Tentu saja. Orang tua berjanggut putih itu menatap Jitiansing dan berkata dengan suara yang bermartabat, Tiansing, urusanmu dan pangeran lian, ini adalah dendam pribadi. Kamu membuat keributan besar di dua kerajaan api darah dan api amarah, yaitu juga masalah antara Anda dan dua Dewa Besar. Yang Mulia mengetahui semua ini, tetapi tidak melakukan intervensi untuk menghentikannya. Karena Yang Mulia adalah Raja Kebajikan dan Kebenaran. Dia hanya melindungi rakyat Kekaisaran Dayan, dan tidak akan ikut campur dalam urusan internal Dewa lain. Tapi malam ini, jika Anda ingin menerobos celah awan, atau bahkan masuk ke Kekaisaran, itu sama sekali tidak mungkin. Yang Mulia mengatakan bahwa Anda tidak diterima oleh Kekaisaran Besar. Silakan pergi. Pria Parubaya itu juga berkata dengan nada bermartabat, Tian Xing, tidak peduli seberapa kuat Anda, betapa kejam dan haus darahnya Anda, selama Anda tidak mengancam Kekaisaran, Yang Mulia dapat mengabaikan Anda. Tetapi jika Anda mau memasuki wilayah Kekaisaran Dayan, Anda akan membahayakan keselamatan rakyat Kekaisaran. Ini tidak diperbolehkan. Saya harap Anda memiliki pengetahuan diri, tidak masuk ke wilayah Kekaisaran, dan tidak menantang otoritas Yang Mulia. Jika tidak, Anda akan menanggung kemarahan Yang Mulia dan menghadapi pengepungan dan penindasan seluruh Kekaisaran. Pikirkan sendiri. Meskipun nada suara kedua utusan itu tidak bagus dan penampilan mereka sombong. Namun, mereka harus menyampaikan pesan tersebut atas nama Kaisar Dayan. Tentu saja, mereka harus penuh momentum dan tidak melemahkan pamor Kaisar Dayan. Terlebih lagi, mereka tidak banyak bicara. Ji Tian Xing tidak marah. Dia sudah lama menantikan hasilnya, dan berkata sambil mencibir, tolong beritahu Kaisar Dayan bahwa saya tidak akan menganiaya rakyat Kekaisaran Dayan. Saya datang ke sini hanya untuk mengejar Pangeran Lian. Ini bukan hanya untuk dilenyapkan oleh rakyat. Membahayakan, tetapi juga masalah pikiran bagi Kaisar Dayan. Mendengar kata-kata ini, kedua utusan Kekaisaran dan Jenderal Dewa mengubah wajah mereka dan menunjukkan kemarahan mereka. Bajingan, beraninya kamu mencelai Yang Mulia. Baju besi emas yang Tuhan akan teriakan dengan kemarahan di wajahnya. Kedua utusan Kekaisaran juga berwajah hitam dan berkata dengan dingin, Nak, tahukah Anda konsekuensi memfitnah Yang Mulia? Tian Xing, tidak peduli seberapa licik atau memohonnya, dekrit Kaisar tidak dapat diubah. Jika kamu bijaksana, berbaliklah dan pergi sekarang, dan kamu tidak akan mau masuk ke dalam Kekaisaran. Senyuman Ji Tian Xing bahkan lebih bercanda. Mengangguk, sepertinya Anda juga mengetahui rasa terima kasih dan kebencian antara Pangeran dan Kaisar Dayan. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa begitu marah? Dalam hal ini, pria itu hanya menanyakan satu hal. Jika Anda memberikan jawabannya, saya akan berbalik dan pergi. Kedua utusan Kekaisaran terdiam dan berunding secara rahasia. Kemudian lelaki tua berjanggut putih itu berkata, Anda boleh memberi tahu saya apa yang ingin Anda tanyakan, tetapi apakah kami bersedia menjawabnya adalah urusan kami. Ji Tian Xing tidak berbicara omong kosong, dan bertanya langsung, apakah Pangeran Lian ada di awan? Apakah dia pernah lewat? Ke arah mana Anda pergi? Pertanyaan ini seharusnya tidak mempermalukan Anda, dan bahkan Anda seharusnya senang melihatnya terjadi. 3182. Putri Yan Wu mengira Ji Tian Xing memiliki niat lain. Entah mencuri uang atau mengambil nyawa. Bagaimanapun, orang ini disebut Dewa Kematian. Putri Yan Wu secara alami akan bergaul dengan membunuh orang. Siapa tahu, permintaan Ji Tian Xing sangat sederhana, hanya meminjam susunan Dewa Transmisi. Mendengar kalimat ini, Putri Yan Wu menjadi rileks, dan jantungnya yang menggantung jatuh kembali ke perutnya. Dia menghela nafas panjang, wajahnya menunjukkan senyuman, senyuman yang agak sopan, ahaha saya pikir itu adalah hal lain. Jangan khawatir, Tuan Muda Tian Xing. Bagaimana saya tidak bisa membantu masalah sekecil itu? Menggunakannya sekarang atau kapan? Kalau tidak, jika Anda datang ke Kabupaten Yan Wu untuk pertama kalinya, sebagai Tuan Rumah, saya harus melakukan yang terbaik untuk memperlakukan Anda dengan baik. Kalimat terakhir, tentu saja, adalah ucapan sopan yang tidak ada artinya. Pikiran sebenarnya di hati Putri Yan Wu adalah dia ingin melihat Dewa Pembunuh pergi dengan cepat. Beraninya kamu menunda waktu bersamanya. Tapi dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia sangat berhati-hati saat menghadapi Ji Tian Xing. Untungnya, jawaban Ji Tian Xing membuatnya merasa lega. Jangan tunda lagi, aku pergi sekarang. Putri Yan Wu akhirnya memastikan bahwa Ji Tian Xing hanya memiliki persyaratan ini dan tidak memiliki tujuan lain, jadi dia benar-benar lega. Dia tidak ragu-ragu untuk membuka pintu kamar, bersama Ji Tian Xing keluar dari kamar. Silakan ikut denganku. Lalu, mereka melewati lorong gelap menuju pusat istana bawah tanah dan masuk ke aula yang luas. Di sekitar aula, ada delapan dewa tingkat rendah yang menjaga aula, semuanya tinggal di ruang rahasia mereka sendiri untuk berlatih. Segera setelah seseorang mendekati aula, delapan dewa terbangun. Meskipun mereka tidak mengenal Ji Tian Xing, mereka melihat Putri Yan Wu memimpin Ji Tian Xing ke aula dan tetap di ruang rahasia tanpa tindakan. Tidak ada suara di aula gelap kecuali susunan besar di tanah di tengah. Putri Yan Wu pergi ke susunan besar dan memulai susunan ilahi dengan merapal sihir. Segera, sebuah pintu cahaya putih setinggi sepuluh kaki muncul di tengah susunan. Putri Yan Wu selesai merapal, membungkuk kepada Ji Tian Xing, dan berkata, Tuan Tian Xing, susunan dewa teleportasi telah dibuka dan dapat mencapai kota Siang Liu di perbatasan. Ji Tian Xing mengangguk, melangkah ke barisan besar, dan memasuki gerbang lampu transmisi. Sua. Dengan kilatan cahaya putih, sosok Ji Tian Xing menghilang di gerbang cahaya. Melihat bahwa dia benar-benar telah pergi, saraf tegang putri Yan Wu mengendur dan menghela nafas panjang serta menyekar asa dingin di dahinya. Ho untungnya, dewa pembunuh hanya meminjam susunan teleportasi dan tidak memiliki tujuan lain. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Petik 2 Ketika dia meninggalkan Aula, dia bergumam pada dirinya sendiri, meskipun kekuatan dewa pembunuh ini tidak dapat diduga, temperamennya tampaknya tidak seganas rumor yang beredar. Dari kabupaten Yan Wu ke kota Siang Liu di perbatasan, puluhan juta mil jauhnya. Dengan kecepatan Ji Tian Xing, dibutuhkan setidaknya tiga hari untuk tiba. Namun, dia tiba dalam satu tarikan nafas melalui teleportasi. Saat dia berdiri di bawah tanah di sebuah istana di Liu Cheng. Ada ratusan penjaga di sekitar istana, dan ada raja dewa tingkat rendah yang duduk di kota. Orang-orang melihat Ji Tian Xing tiba-tiba muncul, tertegun sejenak, lalu dikepung. Mereka memegang pedang dengan penuh kewaspadaan, dan menatap Ji Tian Xing dengan iri. Begitu Ji Tian Xing menunjukkan permusuhan dan pembunuhan, mereka akan memulai tanpa ragu-ragu. Jika Ji Tian Xing menunjukkan sifat takut-takut, takut, dan munafik, mereka akan datang dan mengambil Ji Tian Xing. Namun, Ji Tian Xing mengabaikan semua orang dan meninggalkan istana bawah tanah tanpa ekspresi. Dia menggunakan keterampilan berkedip, dan meninggalkan kota siang liu dalam sekejap dan terus terbang ke selatan. Ratusan penjaga di istana bawah tanah saling memandang dengan ragu. Seorang kapten penjaga dengan berani bertanya kepada dewa berikutnya, komandan, siapakah bocah alien tadi? Mengapa kita tidak menghentikannya dan menanyainya? Dewa berikutnya memelototinya dan berkata dengan dingin, apakah kamu punya otak? Air, kekuatan pria itu tak terduga. Apakah kamu ingin mati? Terlebih lagi, dia berasal dari kota kabupaten Yan Wu. Dia pasti sudah disetujui oleh sang putri. Mengapa kamu harus bertanya padanya lagi? Kapten penjaga dimarahi dan menebus kesalahannya. Tak lama kemudian, Ji Tian Xing meninggalkan kabupaten Yan Wu. Tiga hari kemudian, dia tiba di kota kabupaten di kabupaten Gunan. Kali ini, dia masuk ke rumah serif dan meminjam susunan teleportasi. Saya tidak tahu kemana sang putri pergi. Orang dengan status tertinggi di rumah sang putri adalah putra sang putri, seorang pesolek yang sembrono. Ji Tian Xing membuat rencana kecil dan menangkap putra sang putri. Dia hampir kencing di celana. Dia bahkan tidak melaporkan namanya, jadi putra sang putri memohon belas kasihan dan berjanji akan membukakan susunan dewa transmisi untuknya. Jadi lebih sederhana, Ji Tian Xing menggendong putra sang putri dan memasuki aula bawah tanah. Putra sang putri memerintahkan para penjaga yang menjaga altar untuk membuka susunan teleportasi secepat mungkin. Setelah beberapa saat, susunan dewa transmisi terbuka, Ji Tian Xing melepaskan putra sang putri dan pergi. Dengan cara ini, dia segera meninggalkan daerah cuanan dan melanjutkan perjalanan ke selatan. Selama beberapa hari berikutnya, dia melewati beberapa kabupaten dengan cara yang sama. Para pangeran dari setiap daerah terpesona dengan reputasinya, dan mereka bahkan tidak berani melawan dan meminta bantuan. Beberapa pangeran sangat pintar membuka susunan dewa transmisi dan mengirimnya pergi. Tanpa disadari, sepuluh hari telah berlalu. Larut malam pada hari ke-sepuluh, Ji Tian Xing akhirnya meninggalkan kerajaan kemarahan dan menginjakan kaki di perbatasan kerajaan Dayan. Apa yang muncul di hadapannya adalah pegunungan tak berujung. Lebih dari dua ribu setengah gunung tertutup awan. Ini adalah perbatasan antara kerajaan kemarahan dan kekaisaran Dayan, pegunungan Yun Wu yang terkenal. Lima ratus mil di depan Ji Tian Xing adalah Siong Guan, jalur Yun Wu, di perbatasan utara ke kaisaran Dayan. Ada lebih dari seratus ribu penjaga perbatasan yang ditempatkan di sana, dijaga oleh Tuhan Yang Mahasa. Ji Tian Xing terbang perlahan melintasi langit malam, menuju celah awan. Dalam perjalanan, dia masih berpikir dalam hati, pangeran Lian harus menggunakan susunan teleportasi dari berbagai kabupaten dan kota untuk melarikan diri dari kerajaan yang amukan, sama seperti saya. Dia Pergi lebih dari satu jam lebih awal dari saya, dan saya tidak, jangan tunda. Aku tidak boleh jauh darinya. Dengan psikologinya, dia berhasil melarikan diri dari kerajaan amukan dan akhirnya memasuki kerajaan api besar. Dia pasti akan mengendurkan semangatnya. Jalur Yun Wu dijaga oleh pasukan besar dan dewa yang unggul. Bisa dikatakan sangat aman. Seringkali, dia akan melarikan diri ke jalur Yun Wu, dan kemudian menggunakan susunan dewa transmisi jalur Yun Wu untuk kembali ke wilayah kekaisaran Dayan. Saya harus pergi ke Yun Wu pas untuk menyelidikinya. Jika dia tidak pergi, itu bagus. Bahkan jika dia telah meninggalkan Cloud Pas, saya dapat mengetahui ke arah mana dia pergi. Meskipun Jitiansing tahu bahwa sang pangeran masih berada di jalur Yun Wu, kemungkinannya tidak besar. Namun kini ia mengejar pangeran lian, yakni mencari jarum ditumpukan jerami. Harapannya sangat tipis. Dalam hal ini, kapanpun ada kemungkinan, dia harus mencobanya. Kalau tidak, jika dia melewatkan kesempatan terbaik untuk membunuh pangeran lian, dia akan menyesalinya nanti. Sua. Jitiansing terbang di atas langit malam, dan segera terbang sejauh 500 mil menuju awan. Di depan kami ada Grand Canyon yang dalam, penuh dengan pepohonan yang mengjulang tinggi dan awan tebal. Di kedua sisi terdapat puncak besar setinggi 3000 Zhang, sangat curam dan berbahaya. Namun jarak kedua puncak tersebut tidak berjauhan, hanya berjarak sekitar 100 mil saja. Di atas dua puncak, tentara kekaisaran membangun kota terapung, menghubungkan kedua puncak tersebut. Mengambang di lautan awan, kota terapung, hanya berjarak 100 mil, tetapi tampak sangat makmur, istana dan gedung-gedung tinggi. Di kedua sisi puncak gunung, juga dibuka ruang terbuka datar, dibangun barak dan gudang senjata. 180 ribu perwira dan tentara perbatasan ditempatkan di barak dan kota terapung. Bahkan di malam hari, banyak tentara yang berpatroli di sekitar kota terapung, dan lampu di kota masih menyala. Melihat pemandangan ini, Jitiansing mengerahkan kekuatan sihirnya yang tak terlihat dan terbang dengan tenang menuju kota terapung. Yang mengejutkannya, baik kota terapung maupun kedua barak dilindungi oleh susunan dewa tingkat raja. Pada saat ini, susunan dewa pertahanan kota terapung dibuka dengan seluruh kekuatannya, dan mekar di langit malam. Jika dia ingin memasuki kota terapung, dia hanya bisa memecahkan susunan dewa. Oleh karena itu, dia tidak menunda waktu, menghindari beberapa putaran sersan patroli, dan mulai mengeluarkan sihir. Tidak sulit baginya untuk membangun susunan dewa tingkat raja, tetapi itu membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, dalam proses memecahkan susunan dewa, dia perlu terus-menerus mengeluarkan kekuatan sihirnya, yang sulit disembunyikan. Setengah jam berlalu, Jitiansing akhirnya memecahkan susunan dewa, merobek celah pada perisai cahaya warna-warni. Dia baru saja melewati celah dan memasuki kota terapung, hanya untuk menemukan sejumlah besar petugas dan orang telah berkumpul di ruang terbuka di depan. Ada ribuan tentara elit lapis baja hitam, dipimpin oleh empat dewa yang lebih rendah, dalam formasi rapi dan siap berperang. Di depan garis pertempuran, ada tiga pria kuat, yang juga menatapnya dengan dingin. Raja Dewa Superior yang mengenakan baju besi, kekuatannya mencapai tujuh tingkat, seperti seorang jenderal yang menjaga awan dan kabut. Dua Dewa Superior lainnya, semuanya mengenakan jubah mewah, memancarkan rasa bermartabat dan bermartabat, dan kekuatan mereka mencapai delapan tingkat. Jelas sekali bahwa Jitiansing telah diungkap dan ditemukan oleh pihak lain. Apakah ada pertarungan besar lainnya? Jitiansing berpikir dalam hatinya bahwa dia tidak takut berkelahi. Jika dia benar-benar bertarung, dia bisa menghancurkan seluruh jalur awan dan menghancurkan lebih dari 100 ribu pasukan dalam satu jam. Tapi apakah perlu membunuh? Jika kita benar-benar ingin membunuh 180 ribu tentara di jalur Yunwu, Kaisar Dayan akan marah dan memerintahkan dia untuk dikepung dan dimusnahkan dengan sekuat tenaga. Memikirkan hal ini, Jitiansing memutuskan untuk tidak memulai, dan bertindak sesuai keadaan. Saat ini, yang pertama berbicara, dua pakaian kuat. Seorang lelaki tua Senzu dengan rambut dan janggut putih memandang Jitiansing tanpa ekspresi dan berkata, Jika tebakan saya benar, Anda adalah Tiansing, bukan? Jitiansing mengangguk sedikit dan bertanya, Kalian berdua tidak seperti garnisun di jalur Yunwu, tapi lebih seperti menunggumu di sini. Tria parubaya lainnya mengangguk dan terkekeh, Anda sangat pintar, tetapi Anda dapat menebak ini. Sejujurnya, Anda dan Tuan Yuan adalah utusan kekaisaran yang mulia. Mereka diperintahkan untuk menunggu di sini hingga Anda datang, dan menyampaikan beberapa patah kata kepadamu. Pada saat yang sama, Jitiansing memiliki lebih banyak raguan. Pejabat Kaisar Dayan, menungguku di sini. Dia mengerutkan kening, samar-samar memiliki firasat bahwa itu tidak baik. Lagi pula, dia membuat perang yang mengguncang bumi di dua kerajaan api darah dan api kemarahan, dan bahkan membunuh Raja Dewa Api Darah. Telinga dan mata Kaisar Dayan tertuju pada para dewa besar, dan dia pasti sudah mengetahui kebenaran masalah ini. Namun, Kaisar Dayan tetap acuh-ta'acuh, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sekarang dia datang ke celah Yunwu, tetapi Kaisar Dayan mengirim seseorang untuk menunggu di sini dan kirim pesan padanya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu bukanlah kabar baik. Tentu saja. Orang tua berjanggut putih itu menatap Jitiansing dan berkata dengan suara yang bermartabat, Tiansing, urusanmu dan pangeran lian, ini adalah dendam pribadi. Kamu membuat keributan besar di dua kerajaan api darah dan api amarah, yaitu juga masalah antara Anda dan dua dewa besar. Yang mulia mengetahui semua ini, tetapi tidak melakukan intervensi untuk menghentikannya. Karena Yang mulia adalah Raja Kebajikan dan Kebenaran, dia hanya melindungi rakyat Kekaisaran Dayan dan tidak akan ikut campur dalam urusan internal dewa lain. Tapi malam ini, jika Anda ingin menerobos celahawan, atau bahkan masuk ke Kekaisaran, itu sama sekali tidak mungkin. Yang mulia, mengatakan bahwa Anda tidak diterima oleh Kekaisaran Besar. Silakan pergi. Pria Parubaya itu juga berkata dengan nada bermartabat, Tiansing, tidak peduli seberapa kuat Anda, betapa kejam dan haus darahnya Anda, selama Anda tidak mengancam Kekaisaran, yang mulia dapat mengabaikan Anda. Tetapi jika Anda mau memasuki wilayah Kekaisaran Dayan, Anda akan membahayakan keselamatan rakyat Kekaisaran. Ini tidak diperbolehkan. Saya harap Anda memiliki pengetahuan diri, tidak masuk ke wilayah Kekaisaran, dan tidak menantang otoritas yang mulia. Jika tidak, Anda akan menanggung kemarahan yang mulia dan menghadapi pengepungan dan penindasan seluruh Kekaisaran. Pikirkan sendiri. Meskipun nada suara kedua utusan itu tidak bagus dan penampilan mereka sombong. Namun, mereka harus menyampaikan pesan tersebut atas nama Kaisar Dayan. Tentu saja, mereka harus penuh momentum dan tidak melemahkan pamor Kaisar Dayan. Terlebih lagi, mereka tidak banyak bicara. Jitiansing tidak marah. Dia sudah lama menantikan hasilnya, dan berkata sambil mencibir, tolong beritahu Kaisar Dayan bahwa saya tidak akan menganiaya rakyat Kekaisaran Dayan. Saya datang ke sini hanya untuk mengejar pangeran lian. Ini bukan hanya untuk dilenyapkan oleh rakyat. Membahayakan, tetapi juga masalah pikiran bagi Kaisar Dayan. Mendengar kata-kata ini, kedua utusan Kekaisaran dan Jendral Dewa mengubah wajah mereka dan menunjukkan kemarahan mereka. Bajingan, beraninya kamu mencelai yang mulia. Baju besi emas yang Tuhan akan teriakan dengan kemarahan di wajahnya. Kedua utusan Kekaisaran juga berwajah hitam dan berkata dengan dingin, Nak, tahukah Anda konsekuensi memfitnah yang mulia? Tian Xing, tidak peduli seberapa licik atau memohonnya, dekrit Kaisar tidak dapat diubah. Jika kamu bijaksana, berbaliklah dan pergi sekarang, dan kamu tidak akan mau masuk ke dalam Kekaisaran. Senyuman Ji Tian Xing bahkan lebih bercanda. Mengangguk, sepertinya Anda juga mengetahui rasa terima kasih dan kebencian antara Pangeran dan Kaisar Dayan. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa begitu marah? Dalam hal ini, pria itu hanya menanyakan satu hal. Jika Anda memberikan jawabannya, saya akan berbalik dan pergi. Kedua utusan Kekaisaran terdiam dan berunding secara rahasia. Kemudian lelaki tua berjanggut putih itu berkata, Anda boleh memberi tahu saya apa yang ingin Anda tanyakan, tetapi apakah kami bersedia menjawabnya adalah urusan kami. Ji Tian Xing tidak berbicara omong kosong, dan bertanya langsung, apakah Pangeran Lian ada di awan? Apakah dia pernah lewat? Ke arah mana Anda pergi? Pertanyaan ini seharusnya tidak mempermalukan Anda, dan bahkan Anda seharusnya senang melihatnya terjadi. 3.184 Meskipun Ji Tian Xing mengatakan yang sebenarnya. Namun, bagi dua utusan Kekaisaran dan Sang Jenderal, itu sungguh ironis. Wajah ketiga orang itu tidak terlalu tampan. Mereka merenung sejenak dan berkomunikasi secara rahasia. Orang tua berjanggut putih itu menghela nafas, yang mulia benar-benar bijaksana dan berkuasa. Dia menduga orang ini akan mengejar Pangeran Lian dan dengan berani menerobos celah awan. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata dengan nada tidak senang, anak laki-laki ini sangat sombong dan tidak kagum pada keagungannya. Jika bukan karena penjelasan yang mulia, saya benar-benar ingin menghilangkan kesombongannya. Orang tua berjanggut putih itu berkata sambil tersenyum pahit, jangan marah. Jika Anda benar-benar memberinya pelajaran, Anda akan dikalahkan jika tidak bisa menghentikan beberapa gerakan. Jangan lupa, pria ini begitu kuat bahkan Sang Pangeran telah dikalahkan berulang kali olehnya. Selain itu, dia kejam, haus darah, dan melanggar hukum, dan tidak akan pernah mempermasalahkan identitas kita. Wajah pria parubaya itu menjadi lebih muram dan tidak berkata apa-apa lagi. Jenderal Jinjia mencoba bertanya, dua utusan kekaisaran, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengatakan yang sebenarnya padanya? Pria parubaya itu tidak membuat keputusan tanpa izin. Dia memandang lelaki tua berjanggut putih itu dan meminta nasihatnya. Setelah memikirkannya sebentar, lelaki tua itu menganggup dan berkata, lebih baik memiliki lebih sedikit daripada satu hal lagi. Rasa terima kasih dan kebencian antara anak laki-laki ini dan Pangeran Lian tidak ada hubungannya dengan kami. Kita tidak perlu menyembunyikannya untuk Pangeran Lian. Terlebih lagi, dia tidak salah mengatakannya. Jika dia bisa menemukan Pangeran Lian dan membunuhnya, dia akan memberikan kontribusi. Hanya saja kita hanya bisa mengetahui hal-hal tersebut dari lubuk hati yang paling dalam dan tidak pernah mengkritiknya. Pria Parubaya dan Jenderal Jinjia keduanya mengangguk setuju. Kemudian pria tua berjanggut putih itu memandang Ji Tianxing dan berkata, Tianxing, sebagai utusan kekaisaran yang ditunjuk oleh Yang Mulia, saya datang ke sini hanya untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Yang Mulia. Kata-kata itu telah disampaikan kepadamu. Mengenai jejak dan arahan Pangeran Lian, saya tidak memiliki kewajiban untuk memberi tahu Anda. Namun, saya dapat melihat bahwa Anda bersemangat dan bermartabat. Anda tidak sekejam dan haus darah seperti rumor yang beredar. Oleh karena itu, saya tidak memberi tahu Anda dalam kapasitas pribadi saya, bukan sebagai utusan kekaisaran. Bahkan Sang Pangeran tidak berada di jalur Yunwu. Dia belum pernah ke Yunwu pas. Tapi sehari yang lalu, dia memasuki kekaisaran. Ke arah mana dia pergi, saya tidak tahu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, lelaki tua berjanggut putih itu diam-diam menatap Ji Tianxing dan berhenti berbicara. Dia telah mengatakan apa yang harus dikatakan, dan dalam identitas pribadinya, dia memberikan bantuan kepada Ji Tianxing. Jika Ji Tianxing terjerat lagi, itu adalah bahwa Ji Tianxing tidak masuk akal. Faktanya, Ji Tianxing masih mengetahuinya dengan baik. Dia tidak hanya tahu bahwa lelaki tua berjanggut putih itu menjual bantuan kepadanya, tetapi juga tahu mengapa dia melakukan itu. Fakta telah membuktikan bahwa sikap kaisar Dayan terhadapnya agak rumit dan kontradiktif. Dia tidak hanya ingin menggunakannya untuk membasmi Pangeran Lian, tetapi juga memiliki rasa takut padanya. Dia takut dia akan membuat kekacauan besar di kekaisaran Dayan. Jika dia bisa membunuh Pangeran Lian, dia tidak hanya akan menghilangkan pemandangan buruk kaisar Dayan, tetapi juga tidak membayar harga apapun, apalagi menyandang nama. Namun, kaisar Dayan juga khawatir jika dia membunuh di kekaisaran, itu akan menyebabkan kemarahan orang-orang dan membuat segala macam kekuatan dan orang-orang panik. Pada saat itu, meskipun kaisar Dayan tidak bersedia melakukannya, dia harus mengirimkan pasukan untuk mengepung Jitian Singh dan memperkuat negara. Dia harus menjaga citra mulia dalam mencintai rakyat sebagai seorang putra, agar menjadi kaisar yang stabil, atau dia akan dimaksulkan dan dikritik oleh orang-orang yang keras kepala. Namun kaisar Dayan juga tahu bahwa tidak peduli berapa banyak jenderal elit yang dia kirim, dia tidak akan bisa menyingkirkan Jitian Singh. Sebaliknya, ia akan menderita kerugian besar dan tenggelam semakin dalam. Setelah Jitian Singh dan kekaisaran Dayan terlibat pertikaian berdarah yang mendalam, masalah ini tidak dapat diselesaikan. Bahkan jika pertempuran ini berakhir, kekaisaran Dayan dapat membunuh Jitian Singh, tetapi juga akan menderita kerusakan parah. Singkatnya, psikologi kaisar Dayan rumit dan rumit. Sebagai utusan kekaisaran dan orang kepercayaan kaisar Dayan, lelaki tua berjanggut putih itu pasti bisa memahami pikiran kaisar. Namun dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas, agar tidak melukai wajah dan geng si kaisar. Oleh karena itu, dia memilih untuk memberitahu Jitian Singh tentang identitas pribadinya. Liku-liku di antara mereka, sama sekali tidak bisa dipikirkan dan berspekulasi oleh orang awam. Jitian Singh mengangkat alisnya dan membungku kepada lelaki tua berjanggut putih itu dan berkata, Terima kasih telah memberitahuku. Kalau begitu, aku pergi. Susunan ilahi. Orang-orang berdiri di tempat, menyaksikan sosok Jitian Singh menghilang di langit malam, terdiam beberapa saat. Jendral Jinjia Melambai, menandakan bahwa ribuan tentara elit harus mundur. Hanya lelaki tua berjanggut putih, lelaki parubaya, dan jendral berbaju besi emas yang tersisa di lapangan, dan ketiga lelaki itu mulai berdiskusi. Tria parubaya itu mengerutkan keningnya dengan curiga dan bergumam, sikap anak laki-laki itu benar-benar berbeda dari rumor yang beredar. Bukankah dia terlihat seperti seorang pembunuh yang kejam dan suka membunuh? Orang tua berjanggut putih itu mengelus janggutnya, menganggukkan kepalanya dan berkata, lepaskan dendam antara dia dan Pangeran Lian. Di usianya, dia memiliki kekuatan Raja Dewa, yang bisa disebut jenius yang tidak terlihat di dunia. Ribuan tahun, bagaimana bisa seorang jenius yang luar biasa menjadi penjahat yang melakukan segala macam kejahatan? Jenderal Jinjia menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, saya pikir orang ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Akan ada-akan ada pertarungan sengit malam ini. Aku tidak menyangka dia akan diusir dengan mudah. Yuan laulah yang berani menakutinya. Orang tua berjanggut putih itu mengelus janggutnya dan menertawakan dirinya sendiri, Jenderal Wang, jangan mengolok-olok saya. Bagaimana saya bisa memiliki kemampuan yang begitu hebat untuk menakut-nakuti pembunuh terkenal itu? Ini adalah prestise yang mulia kaisar, yang membuat membunuh Tuhan takut dan tidak berani menyinggung. Apalagi membunuh Tuhan bukanlah orang yang gegabuh, tentunya dia tahu bagaimana menimbang kepentingan. Dia hanya berseteru dengan pangeran lian, tapi dia tidak punya kebencian dengan kita. Kenapa dia harus begitu, bermasalah dengan kita dan bermusuhan dengan kekaisaran? Jenderal Jinjia menganggup dan setuju. Pria parubaya itu berpikir sejenak dan kemudian bertanya, Yuan tua, apakah anak laki-laki itu benar-benar ingin pergi seperti ini? Bagaimana dia bisa mempercayai mu tanpa keraguan? Tidak perlu menipu dia, apalagi melindungi pangeran lian. Dia mengetahuinya dengan baik. Kedua, apakah menurutmu dia belum menjelajah? Saat kita bernegosiasi, dia sudah melepaskan akal sehatnya secara diam-diam dan mencari kota terapung beberapa kali. Dia tidak menemukan jejak sang pangeran, dia juga tidak mendeteksi nafas yang ditinggalkan sang pangeran. Tentu saja, saya harus percaya pada saya. Jenderal Jinjia semakin mengaguminya dan menyanjung lelaki tua berjanggut putih itu. Pria parubaya itu mengangguk sedikit, berpikir sejenak, lalu melanjutkan bertanya, menurut pendapat Yuan, kemana anak itu akan pergi ketika dia meninggalkan Yun Wupas? Akankah dia benar-benar dihalangi untuk memasuki kekaisaran? Orang tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata sambil tersenyum ringan, tentu saja tidak. Dia sombong, sombong dan melanggar hukum. Bagaimana dia bisa takut dengan kata-kata kita? Bagaimana dia bisa mengejar pangeran lian tanpa masuk ke kekaisaran? Yang mulia sudah lama mengantisipasi hal ini. 3185 Fakta membuktikan bahwa lelaki tua berjanggut putih itu memang seekor rubah tua. Dugaannya tentang Jitiansing sepenuhnya benar. Di permukaan, Jitiansing baru saja memasuki kota terapung ketika dia dicegat oleh orang-orang dan tidak mendapatkan apa-apa. Namun kenyataannya, ketika dia bernegosiasi dengan dua utusan kekaisaran, dia diam-diam menjelajahi seluruh kota terapung. Orang tua berjanggut putih itu tidak menipunya. Bahkan sang pangeran tidak berada di kota terapung, dia juga belum pernah ke jalur Yunwu. Oleh karena itu, Jitiansing akan pergi dengan rapi tanpa penundaan. Setelah meninggalkan Yunwu pas, dia tidak kembali ke kerajaan Furi dan masih melangkah ke wilayah kerajaan api besar. Namun, dia melewati celah awan, melintasi pegunungan terpencil, dan memasuki wilayah Dayan. Adapun arah penerbangannya tentu saja Tenggara. Target berikutnya adalah Danau Kianyang di Kabupaten Kianyang. Ada pimpinan He Tianzong. Jitiansing telah lama meramalkan bahwa bahkan pangeran tidak berani kembali ke ibu kota kekaisaran, dan dia pasti akan lolos dan bersembunyi di surga. Kini, pangeran lian tidak melewati celah Yunwu dan melarikan diri ke kerajaan Dayan dari tempat lain. Dia sama sekali tidak menghubungi orang-orang Kaisar Dayan. Ini membuktikan bahwa pangeran lian tidak hanya mencegah Jitiansing mengejarnya, tetapi juga mencegah Kaisar Dayan memanfaatkan kesempatan tersebut. Haha, meskipun kamu berbahaya dan berhati-hati, pada akhirnya kamu tetap ingin bersembunyi dari Tianzong. Bagaimanapun, gerbang gunung He Tianzong ada di Danau Kianyang, dan dia tidak bisa melarikan diri. Cara, sambil menghitung dalam pikiran, bermain dengan cibiran. Saat ini, suara Lin Sui terdengar di benaknya. Nak, kenapa kamu tidak bertarung dengan orang-orang Kekaisaran? Lin Sui dan Jin Zuo si serta yang lainnya semuanya menyembuhkan dan berlatih di kapal perang Sensu. Pada hari kedua pertempuran, mereka tidak sabar untuk bertanya pada Jitiansing apa hasilnya. Jitiansing mengatakan yang sebenarnya, dan semua orang terkejut. Bersemangat untuk waktu yang lama, Lin Sui dan talenta lainnya menjadi tenang. Kemudian, Lin Sui mulai mengeluh tentang Jitiansing, mengapa dia membunuh 13 ribu tentara sendirian dan tidak memberinya kesempatan untuk berperang. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka juga menyesal. Mereka hanya berpartisipasi di pertempuran awal, tetapi gagal menemani Jitiansing bertarung sampai akhir. Akibatnya, perang menyebar ke seluruh dewa utama, membuat Jitiansing terkenal di seluruh dunia. Namun, mereka tidak dikenal dan melewatkan kesempatan untuk menjadi terkenal. Terhadap hal ini, tanggapan Jitiansing sangat hambar. Dia menghiburnya, situasi perang hari itu terlalu sengit. Jika kamu ikut berperang, aku harus mengalihkan perhatianku untuk melindungimu, kalau tidak kamu akan mati dengan mudah. Tidak apa-apa jika melewatkan kesempatan ini. Yakinlah bahwa akan ada jadilah lebih banyak peluang untuk menjadi terkenal di masa depan. Untuk dua kata penghiburannya, Lin Sui dan Dewa Sihir Darah Jun dan yang lainnya, tidak tahu apakah harus bahagia atau tertekan. Untungnya, Lin Sui hanya mengeluh beberapa patah kata, lalu tidak terlibat lagi. Selama sepuluh hari berikutnya, Jitiansing sedang dalam perjalanan, dan mereka semua juga berlatih di Sensu. Sampai malam ini, Lin Sui merasa bosan di waktu senggang, dan kemudian berinisiatif untuk bertanya pada Jitiansing. Jitiansing mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, kamu penyihir yang kejam dan pembunuh, sepuluh hari yang lalu saya membunuh puluhan ribu orang. Saya dinobatkan sebagai Dewa Pembunuh dan Penjagal. Jika kita berkonflik dengan Kekaisaran Dayan lagi malam ini dan membunuh semua pembela Yun Wupas, maka kita akan benar-benar menjadi Al Gojo. Lin Sui tidak setuju, kamu ragu-ragu. Jika aku adalah kamu, kamu akan dapat menghancurkannya sepenuhnya. Bunuh semua orang yang menolak menerimaku. Bahkan jika aku menyinggung seluruh Kekaisaran, aku tidak peduli. Aku tetap menghancurkannya. Saat aku marah, aku membunuh Kaisar Dayan dan membantai seluruh kota Kekaisaran. Jitiansing tidak bisa tidak menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, jadi, kamu disebut gadis iblis pisau berdarah, kepala iblis wanita pedang darah, dan gadis iblis haus darah. Kamu yang memintanya, Lin Sui masih tidak mempedulikannya, dan berkata, pernahkah kamu mendengar sepatah katapun? Kesuksesan umum, sepuluh ribu tulang layu. Dari zaman kuno hingga sekarang, orang kuat dan pahlawan kelas dunia mana yang tidak menginjak mayat yang berat dan menjadi terkenal karena pencapaiannya yang luar biasa. Ji Tiansing tidak bersusah payah untuk berhotbah dan berkata, meskipun pepatah lama seperti ini, kita tidak bisa membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, tetapi kita juga harus membunuh lawan yang berarti dan kuat untuk membangun prestise. Jika saya menyanyiakan waktu saya untuk membunuh Garni Sun Yun Wupas, saya hanya akan membuat Pangeran Lian tertawa terbahak-bahak. Setelah berpikir sebentar, Lin Sui ingin memahami hubungan di antara mereka dan bertanya, apakah maksud Anda Pangeran Lian bukan hanya takut dengan pengejaranmu, tapi juga waspada terhadap Kaisar Dayan? Kamu sekarang berada dalam hubungan tripartit. Kaisar Dayan ingin memanfaatkanmu untuk menyingkirkan Pangeran Lian, tapi dia tidak bisa membiarkanmu merusak keagungan kekaisaran. Dan Pangeran Lian ingin kamu bermusuhan dengan Kaisar Dayan, menyaksikan harimau bertarung di gunung, atau bahkan memanfaatkan ikan. Ji Tian Xing terkekeh dan berkata, baiklah, kamu tidak terlalu bodoh, masih ada bantuan. Pergilah ke neraka bersamamu. Lin Sui tidak memiliki temperamen yang baik dan memarahi, dan berkata dengan suara yang kejam, kalau begitu kamu akan bergegas ke pucuk pimpinan He Tian Zhong dan mengambil keuntungan dari situasi ini untuk membunuh bahkan Pangeran. Ji Tian Xing menganggup dan bertanya, kalau tidak, Pangeran Lian melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dia tidak punya waktu untuk menerapkan terlalu banyak rencana. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyingkirkannya. Jika saya menyanyiakan waktu saya dan memberinya kesempatan untuk bernafas, aku khawatir akan ada perubahan lagi. Lin Sui berkata dengan nada menghina, apakah kamu tidak membuang-buang waktu jika kamu mengemudi sendiri sekarang? Ji Tian Xing tidak bisa berkata-kata, jadi dia harus mengorbankan kapal perang dewa. Sua. Dengan kilatan cahaya, kapal perang gelap itu terbang ke langit malam dan dengan cepat pulih hingga panjangnya ribuan kaki. Sosok Ji Tian Xing muncul di Shen Jian. Ketika dia memasuki taksi, dia melihat Lin Sui membuka susunannya dan ingin mengendalikan susunan ilahi sendiri. Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu sendirian? Bagaimana dengan Jin Zuo-si dan Sue Long Yu-si? Apakah mereka tidak akan diizinkan untuk mengendalikan frigate? Lin Sui meliriknya. Dan berkata, mereka masih dalam tahap penyembuhan dan berlatih, jadi mereka tidak perlu muncul. Saya akan mengendalikan Senzu untuk Anda secara pribadi. Ini jauh lebih cepat daripada mereka. Itulah satu-satunya cara untuk menghemat waktu Anda, oke? Ji Tian Xing mengulurkan tangannya dan berkata, jika Anda dapat memiliki hati ini, apalagi yang bisa saya katakan. Lin Sui memelototinya lagi, dan berkata, kamu pergi istirahat. Cukup bagiku untuk mengendalikan kapal perang dewa sendirian. Jika terjadi sesuatu, saya akan memberi tahu Anda. Ji. Tian Xing sedikit gelisah dan bertanya, apakah kamu tahu di mana pucuk pimpinan He Tian Zhong berada? Lin Sui tertegun sejenak, lalu bersenandung dingin, tentu saja aku tidak tahu, kamu masih belum memberitahuku cepat. Ji Tian Xing tidak bisa berkata-kata lagi, saya tidak tahu kamu masih begitu horizontal. Kabupaten Kianyang, Danau Kianyang. Anda bisa terbang ke Tenggara. Setidaknya diperlukan waktu 20 hari sebelum Anda tiba. Begitu, aku tahu, kamu boleh pergi. Lin Sui mendesak dengan tidak sabar. Ji Tian Xing berhenti berbicara dengannya dan meninggalkan taksi. Kembali ke kamar rahasia, dia mengorbankan pagoda 9 hari dan 10 juai dan pergi berlatih di ruang waktu yang terdistorsi. 3186. Dalam kegelapan, ruang waktu berputar. Ji Tian Xing berdiri di bawah pohon api darah yang mengjulang tinggi, menunjukkan senyuman bahagia. Benar saja, itu telah tumbuh sedikit lebih tinggi, dan nafas kekuatan sihir menjadi lebih kuat. Faktanya adalah seperti yang dia harapkan. Sebelumnya, dia melakukan pertempuran yang menentukan dengan 13 ribu tentara di gunung Tianlong, dan kemudian dia membunuh kota raja api yang marah. Setelah pertempuran yang mengguncang bumi, pohon api darah menyerap banyak roh dan kekuatan darah, yang jelas meningkat pesat. Pohon ilahi tidak hanya lebih besar dan cemerlang, tetapi juga lebih bergejolak dan kuat. Pada saat yang sama, ada lebih banyak cabang yang gundul, tumbuh tunas berwarna ungu. Sebelum tunas didahan, lama-kelamaan juga tumbuh menjadi daun. Pohon api darah memiliki kehidupan dan menjadi kuat serta makmur. Yu Nyao, Ji Ke, Ji Wu Shuang dan Zhen Hong masih berlatih mengasingkan diri di sekitar pohon keramat. Kekuatan pohon api darah lebih kuat, manfaat yang didapat juga berlipat ganda, dan kemajuan kekuatannya lebih cepat. Ji Tian Xing berjalan mengitari pohon suci untuk memeriksa situasi orang-orang, Qian Yu dan Heilong. Melihat semuanya normal, dia duduk bersila di bawah pohon keramat dan mulai berlatih di pintu tertutup. Pertarungan sebelumnya juga merupakan ujian dan latihan baginya, yang sangat bermanfaat baginya. Khususnya Zhu Tian Shen Jue, ia memiliki lebih banyak inspirasi dan pemahaman, akan membuatnya lebih sempurna. Ji Tian Xing mulai mempraktikan formula membunuh para dewa dan terus-menerus merevisi dan meningkatkan keterampilan tingkat pertama. Seiring berjalannya waktu, dia terus menyerap kekuatan pohon api darah, dan menghabiskan banyak batu dan sumber daya dewa. Tanpa disadari, setengah tahun telah berlalu. Keterampilan tingkat pertama Zhu Tian Shen Jue menjadi lebih sempurna dan ajaib. Pada saat yang sama, kekuatan Ji Tian Xing juga telah meningkat pesat, dan dia secara bertahap melangkah maju ke alam Shen Jun sembilan tingkat. Ji Tian Xing tidak berhenti, dan terus menyimpulkan keterampilan tingkat kedua Zhu Tian Jue. Proses ini sangat panjang, rumit dan membosankan, serta membutuhkan puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan kali deduksi dan percobaan. Orang biasa tidak memiliki pemahaman dan kemampuan berpikir, maupun kemauan yang kuat. Namun Ji Tian Xing melakukannya, dan membenamkannya di dalamnya tidak terasa membosankan. Waktu berlalu dengan cepat dan mendistorsi keheningan dalam ruang dan waktu. Tapi di luar, Lin Sui sendiri yang mengendalikan kapal perang dewa dan melaju ke kabupaten Kianyang. Perjalanan itu membosankan. Khususnya, Sue Huan, Jin Zuosi dan Sue Long semuanya dikurung di ruang rahasia. Dan dia sendirian di dalam taksi, dan dia bahkan tidak berbicara. Dua hari pertama baik-baik saja, tapi setelah hari ketiga, dia merasa sedikit bosan. Tapi dia tidak santai, dia juga tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Dia masih bergegas ke kabupaten Kianyang dengan kecepatan penuh. Beraninya dia mengabaikan pentingnya masalah ini. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, mengapa di sini tenang, dan tidak ada yang mencegat dan melacak. Bahkan jika Kaisar Dayan dan Tianxing diam-diam, mereka dapat terus berpura-pura menjadi tuli dan bisu dan pura-pura tidak tahu. Bagaimana dengan Pangeran Lian? Dia pasti tahu. Kami mengejarnya. Dia telah kembali ke Kekaisaran Dayan. Ini adalah wilayahnya. Dia tidak mengirim siapapun untuk mencegat dan mengganggu kita. Lin Sui adalah berjaga di pagi hari. Kaisar Dayan dan Pangeran Lian mengirim orang untuk mengganggunya. Tapi ada yang sedikit aneh, tidak sama dengan yang dia bayangkan. Dia pasti khawatir dan berpikir dalam hati, benarkah kekuatan Pangeran Lian di Kekaisaran Dayan lemah, tidak seperti di dua kerajaan api darah dan api amarah, dia bisa menutupi langit dengan satu tangan. Hal ini sangat mungkin terjadi. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Kaisar Dayan. Kaisar Dayan berjaga-jaga terhadap Pangeran Lian. Bagaimana dia bisa memperkuat kekuatannya? Ada juga kemungkinan bahwa cedera Sang Pangeran belum pulih, dan dia sedang dalam pelarian, dan tidak ada waktu untuk mengerahkan dan mengerahkan pasukannya. Tapi itu tidak masuk akal. Dia hanya perlu mengirim pesan ke Yu Jian dan menjelaskan situasinya kepada He Tianzong. He Tianzong sangat kuat sehingga dia seharusnya bisa mengirim sejumlah besar orang kuat untuk mencegat kita. Lin Sui tidak dapat memahami apa yang dia pikirkan, tetapi semakin dia berpikir, semakin dia bingung. Karena marah, dia berhenti memikirkan masalah ini dan bergumam dengan marah, ham. Bukan kekuatan saya untuk mengetahui alur dan rencananya. Saya tidak tahu berapa banyak ide dan pemikiran hantu yang datang dari Tianxing dan bahkan Pangeran. Merencanakan seharian, tidakkah kamu merasakan sakitnya biji melon otak? Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, aku akan berlayar saja. Jika kita menghadapi musuh yang kuat, kita akan mengalami pertempuran berdarah. Mendengar hal ini, Lin Sui dun segar dan jernih. Pada saat yang sama, Kabupaten Tianfeng berjarak 30 juta mil dari Lin Sui dan lainnya. Sebuah kapal perang berwarna merah tua berbentuk naga melaju kencang di langit malam. Ini adalah kapal perang dewa kelas atas kelas raja, tidak hanya pertahanannya yang kuat, kekuatan serangannya juga kuat, bahkan kecepatan terbangnya juga sangat menakjubkan. Ada lebih dari 60 orang di kapal perang, semuanya adalah master elit dan kuat. Orang-orang ini bahkan adalah orang kepercayaan sang pangeran, serta pelayan dan pengawal yang paling terpercaya. Dan, tentu saja, selir kesayangannya. Saat ini, pangeran Lian sedang duduk di ruang rahasia eksklusifnya, menunggu dengan sabar sesuatu. Setelah beberapa saat, seorang pemuda berbaju hitam masuk ke kamar rahasia dan membungkuk kepada pangeran Lian. Bahkan tiga orang melihat Tuhan, segalanya telah diselesaikan. Pangeran Lian mengangkat alisnya dan berkata dengan suara yang bermartabat, katakan saja. Bahkan ketiganya tidak berani berbicara omong kosong, langsung melaporkan, kami memasukkan Ailiner ke dalam awan guan-guan, baru saja datang beritanya. Menurut laporan Ailiner, pada malam kedua ketika kami memasuki ke Kaisaran Yan yang besar, seorang pria kuat menyelinap ke celah kabut. Namun kedua jenderal itu telah menghentikannya. Saya tidak tahu apa yang dikatakan kedua belah pihak. Setelah beberapa negosiasi, orang kuat itu pergi dengan tenang tanpa perlawanan. Setelah itu, kami dapat mengetahui bahwa mata kami telah melalui banyak pertanyaan, bahwa yang kuat adalah surga. Jelas, bahkan Ailiner pangeran yang dipasang di gerbang awan dan kabut berstatus rendah dan tidak terlibat dalam intersepsi malam itu. Namun kabar ini sudah cukup bagi pangeran Lian. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, seperti yang diharapkan, binatang buas Tian Xing benar-benar telah pergi ke celah awan. Karena mereka tidak bertarung dan bernegosiasi satu sama lain, itu membuktikan bahwa kedua utusan kekaisaran juga senang melihat Tian Xing mengejar raja. Mereka pasti sudah memberi tahu Tian Xing situasi sebenarnya sebelum dia bisa meninggalkan celah awan. Tian Xing pasti tidak akan menyerah. Ia juga harus bergegas ke Kabupaten Kianyang, berharap untuk mengejar dan mencegat raja. Lian San menghiburnya, Jangan khawatir, Tuhan. Kami memasuki kekaisaran satu hari lebih awal dari dia, dan kami dapat menemukan susunan dewa teleportasi di sepanjang jalan. Anak itu pasti tidak dapat mengejar kami. Pangeran Lian tidak menjawab ya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Bagaimana dengan kompi empat? Bukankah dia mengirim pesan untuk menghubungi wakil kepala keluarga dan tetua Juru Mudi? Mengapa belum ada kabar? Lian San meyakinkannya lagi, Jangan tidak sabar. Begitu Juru Mudi mengirimkan kembali berita, Lian si pasti akan melaporkannya segera. 3187 Pangeran Lian tentu saja tidak khawatir Jitian Sing akan menyusulnya. Pertama, kecepatan kapalnya lebih cepat, jauh lebih cepat daripada kapal dewa kelas atas milik Lin Sui. Kedua, ia mampu mengambil alih susunan dewa transmisi di kabupaten dan kota, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Namun Jitian Sing tidak berani melakukan ini, kecuali dia ingin bermusuhan dengan Kaisar Dayan dan menyatakan perang dengan Kekaisaran Dayan. Saat ini, Pangeran Lian mengkhawatirkan masalah lain. Dalam proses pelariannya mengelilingi Tianzong, tentu saja dia tidak akan disusul dan dicegat oleh Jitian Sing. Tapi apa yang terjadi setelah dia melarikan diri dari Tianzong? Bisakah Anda benar-benar yakin dan berlatih dalam pengasingan? Bahkan hati Sang Pangeran pun tidak ada dasarnya, bahkan hingga menandai tanda tanya besar. Kamar rahasia menjadi sunyi. Bahkan Sang Pangeran tidak berbicara, dan bahkan ketiganya hanya bisa berdiri diam. Waktu berlalu. Sekitar dua perempat jam kemudian, pria protos lainnya yang mengenakan baju besi hitam berjalan dengan cepat ke dalam ruang rahasia. Itu empat kali berturut-turut. Dia berjalan cepat ke arah Pangeran Lian, membungku hormat dan berkata, Lian Si, temui Tuhan. Pangeran Lian telah menunggunya. Melihat bahwa dia akhirnya tiba, dia dengan cepat melambaikan tangannya dan bertanya, bisakah jurumu di menjawab? Lian Si dengan hormat menjawab, katakan pada Tuhan, baru saja, saya menerima pesan dari wakil kepala keluarga. Wakil pemimpin mengatakan bahwa telah terjadi terobosan di istana Giyok baru-baru ini. Aliansi 50 kekuatan berhasil memecahkan dua formasi besar dan tiba di gerbang istana. Semua orang sangat gembira. Awalnya, Sang Patriark, dengan 18 tetua dan pemorbanan, serta 300 murid elit, telah menjaga istana Giyok. Tetapi ketika ini terjadi, puluhan pasukan siap bergerak secara diam-diam ke istana Giyok. Segera setelah gerbang istana Giyok dibuka, semua pasukan akan bersaing untuk mendapatkan kuota untuk memasuki istana. Jadi sepuluh hari yang lalu, Tuhan mengirim beberapa orang ke istana Giyok. Di antara mereka, ada dua tetua tertinggi, empat tetua dan empat penyembah, dan dua ratus murid elit. Bahkan Sang Pangeran mendengar paru pertama paragraf, tetapi juga senang dan menantikannya. Bagaimanapun, dia pasti akan mendapatkan istana Giyok. Namun, ketika dia mendengar bagian kedua, ekspresinya muram, dan matanya menunjukkan kecemasan. Dia memandang Lian Si dengan bermartabat, dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa yang tersisa untuk duduk di pucuk pimpinan sekarang. Terkejut oleh tekanan yang kuat, Lian Si menundukan kepalanya ketakutan dan dengan jujur menjawab, laporkan kembali kepada Tuhan, kekuatan pertahanan di pucuk pimpinan saat ini sangat kosong. Hanya Wakil Bapak Bangsa, tiga penatua, dan dua belas diaken yang tersisa. Dua ratus murid elit, lebih dari lima ribu murid biasa, dan lebih dari sepuluh ribu pelayan. Meskipun Pangeran bahkan memiliki persiapan psikologis, tetapi ketika dia mendengar berita itu, dia masih dalam kegelapan dan hampir tidak bisa menahan kata-kata kasarnya. Dia sangat marah hingga dia menggigil karena marah dan menarik nafas dalam-dalam beberapa kali untuk menekan amarahnya. Sialan, sejak Raja memuja Hetianzong, kapan helm mempertahankan kekosongan seperti ini? Mengapa ini terjadi ketika Raja kembali ke Kemudi? Mengapa? Apakah itu takdir? Bahkan Sang Pangeran mengepalkan tinjunya dan meraum marah. Bahkan tiga dan empat gemetar. Mereka berlutut dengan satu kaki dan membenamkan kepala mereka dalam-dalam. Mereka tidak berani bernapas. Setelah keheningan yang lama, Pangeran Lian menjadi tenang dan bergumam pada dirinya sendiri, wakil kepala keluarga dan Raja memiliki kekuatan yang setara. Ketiga tetua itu hanyalah delapan tingkat negara bagian. Adapun diaken dan murid elit itu, mereka tidak layak disebutkan. Sekalipun ada lebih dari sepuluh ribu orang yang memimpin, itu tidak cukup bagi Tian Xing untuk membunuh hewan. Jika Raja benar-benar ingin kembali ke pucuk pimpinan, dia tidak hanya akan merasa tidak aman, tetapi juga akan menunggu kematiannya, dan dia akan membunuh jika dia mengarahkan lehernya. Mendengar ini, bahkan tiga dan empat pun penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran. Keduanya dengan cepat mulai memberikan nasihat kepada Pangeran Lian. Harap tenang, Tuhan mengatur ini demi Istana Batu Giyok. Itu adalah peluang besar, lagi pula Anda tidak boleh melewatkannya. Tuhan, keinginan Bapak Bangsa sangat kuat. Persaingan antara aliansi 50 kekuatan juga sangat sengit, dan pertempuran sudah dekat. Saat ini, Sang Patriar tidak akan mengirim yang kuat kembali ke pucuk pimpinan. Mengapa kita tidak kembali ke pucuk pimpinan dan mengambil jalan memutar ke Kabupaten Cunfeng secara rahasia? Di sana Istana Rahasiamu. Mendengar lamaran liansi, mata liansan berbinar, dan dia menganggupkan kepalanya tanda setuju. Iya, Tuhan, kita bisa pergi ke Kabupaten Cunfeng, yang sangat tersembunyi. Terlebih lagi, orang-orang yang menjaga Istana adalah orang kepercayaan mutlak Anda, dan mereka sangat aman. Petik dua titik. Tapi setelah mengerutkan kening dan menimbang sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan menolak. Meskipun tempat rahasia dan istana di Kabupaten Cunfeng diam-diam dibangun oleh Rajaku bertahun-tahun yang lalu, untuk berjaga-jaga dan berlindung. Menurut hukum, penduduk He Tianzong dan pangeran tertua tidak mengetahuinya. Seharusnya sangat aman. Tetapi saya tidak bisa pergi ke sana. Liansan dan liansi menunjukkan ekspresi keheranan, penuh keraguan dan bertanya, Tuhan, mengapa kamu tidak bisa pergi? Bahkan sang pangeran menunjukkan cibiran di wajahnya dan berkata dengan marah, karena kalian adalah orang kepercayaan Raja ini. Kalian berdua tidak hanya mengetahuinya, tetapi kalian juga mengetahui tempat rahasia dan istananya. Bahkan tiga dan empat bahkan lebih bingung, tanpa sadar bertanya, tetapi Tuhan, bukankah dua orang sudah terbunuh dalam pertempuran? Haha, pangeran Lian menganggup dan berkata, ya, Lian R telah berkorban atau bahkan meledak. Dia tidak akan pernah mengungkapkan rahasia ini. Tapi kita tidak berada di tempat kejadian, siapa yang bisa menjamin bahwa Lian R tidak menghianati Raja sebelum dia meninggal? Terlebih lagi, hewan Tian Xing memiliki banyak trik. Dia pasti akan menggunakan metode lain untuk mendapatkan informasi dan rahasia dari perusahaan dua. Raja ragu bahwa binatang itu mengetahui keberadaan istana di daerah Chun Feng. Jika dia harus mengikutinya, bukankah Raja akan dibunuh di tempat? Bahkan tiga atau bahkan empat orang tertegun, kaget di hati pada saat bersamaan, juga merasa sedikit kedinginan. Keduanya tak menyangka kalau dua pasang pangeran pun begitu setia hingga bisa dikatakan abadi. Pada akhirnya, Raja tidak akan mempercayai Lian R sepenuhnya, dan dia bahkan akan waspada dan mencurigainya. Lian San dan Lian Xi mau tidak mau berpikir bahwa status mereka tidak sebaik Lian R, apalagi agar Lian R dihormati oleh Tuhan. Seberapa tidak berartinya mereka di mata Tuhan? Tentu saja, mereka hanya memikirkannya di dalam hati, dan tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Pada saat ini, bahkan pangeran terus berkata, meskipun, kata-kata yang baru saja di ucapkan oleh Raja ini terlalu berlebihan atau tidak dapat dipercaya oleh Anda. Tetapi saya harus berhati-hati dan bersiap untuk yang terburuk. Begitu keputusannya salah, uang akan kehilangan segalanya. Seth, apakah kamu mengerti? Tidak takut sepuluh ribu, untuk berjaga-jaga bahkan. Tiga atau bahkan empat merasa lebih baik, dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Tuhan, jika kemudi tidak dapat kembali dan kabupaten Chun Feng tidak dapat pergi, kemana haruskah kita pergi? Bahkan sang pangeran menyeringai di sudut mulutnya dan berkata dengan bercanda, kemana kita bisa pergi sekarang? Hanya ada tempat itu. 3.188 Meski perjalanannya membosankan, Lin Sui tetap bertahan. Selama 20 hari, dia sendirian. Hasilnya sama seperti yang diharapkan Ji Tianxing. Pada sore hari tanggal 20, saat matahari terbenam di barat, Senzu akhirnya tiba di Danau Kianyang di Kabupaten Kianyang. Danau besar, yang terletak di antara pegunungan, diameternya 100 ribu mil. Danau itu begitu dalam dan dingin sehingga bulu sekecil apapun pun tidak bisa mengapum di atasnya. Jika ada sesuatu yang jatuh ke Danau Kianyang, ia akan tenggelam. Di sore hari, angin sepoi-sepoi bertiup, namun permukaan air seperti cermin, tanpa ada gelombang. Namun, dalam legenda Danau Kianyang yang misterius ini, saya tidak tahu berapa banyak binatang kuat yang ada. Di sekitar danau terdapat pegunungan yang mengjulang tinggi, dikelilingi awan dan awan, serta terdengar auman binatang. Di Hetian Zong ke Kaisaran Dayan, gerbang kemudi berada di kedalaman Danau Kianyang. Mereka yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki Danau Kianyang, apalagi melihat gerbang Hetian Zong. Kabut tebal di permukaan danau menutupi segala sesuatu yang melebihi jarak seratus kaki, kabur dan tidak nyata. Sencuan berhenti di tepi Danau Kianyang. Lin Sui menarik napas panjang dan bergumam pada dirinya sendiri. Akhirnya, kita telah menyelesaikan tugas kita dan tiba di Danau Kianyang. Selanjutnya, terserah pada anak itu untuk melakukannya. Ruang rahasia Ji Tianxing untuk membangunkan Ji Tianxing. Akibatnya, tidak ada seorang pun di ruangan itu, hanya sebuah pagoda yang digantung. Lin Sui menebak bahwa Ji Tianxing sedang berlatih di pagoda, tetapi dia tidak dapat dihubungi. Dia harus menunggu dengan sabar. Bocah itu berkata bahwa aku memerlukan waktu 20 hari untuk sampai ke Danau Kianyang. Dia harus mengingat waktu dan mengambil inisiatif untuk mengakhiri penutupan. Pada saat yang sama, Lin Sui memandang Danau Kianyang dengan waspada dan memanipulasi susunan dewa. Untuk membiarkan Senzu memasuki kondisi sembunyi-sembunyi. Segera, fregat itu menyatu dengan awan di langit dan menghilang. Lin Sui mengamati sekeliling dengan waspada pada saat yang sama, dengan sabar menunggu Ji Tianxing muncul. Sementara itu, Ji Tianxing telah ditutup selama 3 tahun di ruang waktu pagoda yang terdistorsi. Dalam 3 tahun terakhir, dia terus menyimpulkan Sutian Senjue dan mencoba Senjue tingkat kedua berulang kali. Tingkat pertama meletakkan dasar, tingkat kedua mengupayakan perubahan dan terobosan yang memuat lebih banyak hukum dan prinsip, serta mempunyai kekuatan yang lebih dahsyat. Oleh karena itu, pengurangan dan peningkatan keterampilan tingkat kedua sangatlah rumit. Untungnya, latihan Ji Tianxing selama 3 tahun membuahkan hasil. Dia berhasil menyimpulkan keterampilan tingkat kedua Sutian Senjue. Tentu saja, itu hanyalah dasar dan kerangka dari skill level kedua. Detailnya tidak cukup sempurna, dan tidak terlalu sukses. Dia membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk menyelesaikan dan menyempurnakan keterampilan tingkat kedua. Sayangnya, dia tidak punya banyak waktu untuk terus memahami formula ajaib tersebut. Dia tidak pernah melupakan Danau Kianyang dan He Tianzong, jadi dia menyelesaikan budidayanya. Kali ini, dia telah berlatih Sutian Jue, menyimpulkan keterampilan tingkat kedua, tanpa sengaja meningkatkan kekuatannya. Namun meski begitu, kekuatannya masih terus meningkat, semakin melimpah. Meskipun dia masih berada di alam Senjun tingkat 8, dia tidak jauh dari Jiuchong. Efektivitas tempur aslinya juga meningkat dua kali lipat dari sebelumnya. Sua. Setelah menyelesaikan latihannya, Ji Tianxing membuka matanya dan berbisik pada dirinya sendiri. Menghitung waktu, saya telah tertutup selama tiga tahun, dan dunia luar juga telah melewati dua puluh hari. Jika tidak ada kecelakaan, Lin Sui seharusnya sudah tiba. Di Danau Kianyang. Dengan itu, dia bangkit dan meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi dan kembali ke kamar rahasia. Setelah mengumpulkan pagoda sembilan hari sepuluh juwe, dia bergegas ke kokpit kapal perang Sensu. Benar saja, Sencuan berhenti di tepi danau besar, dan Lin Sui sedang duduk sendirian di dalam taksi, mengamati kondisi sekitarnya. Melihat Ji Tianxing datang, Lin Sui jelas merasa lega, dan berkata dengan suara dingin dan tidak senang, saya tidak mengecewakan Anda. Saya tiba di Danau Kianyang tepat waktu. Tapi Anda agak suka menunda-nunda. Mengapa Anda datang? Keluar sekarang. Ji Tianxing tahu bahwa dia hanya mengeluh dan tidak memiliki niat jahat, jadi dia mengabaikannya. Dia menjelajahi daerah sekitarnya dengan keilahian, dan melihat bahwa tidak ada tanda-tanda aktivitas protos dalam jarak 30 ribu li. Dia bertanya, sudah berapa lama kamu berada di sini? Pernahkah kamu menemukan seseorang? Lin Sui dengan jujur menjawab, saya datang ke jam ini, telah mengamati situasi, dan tidak melihat sosok apapun. Ji Tianxing menganggup dan mengerutkan kening, menurut hukum, seluruh Danau Kianyang adalah wilayah Hetianzong, dan harus ada patroli dan penjaga pada waktu biasa. Kenapa tidak ada seorang pun? Dalam jarak 30 ribu mil, pasti ada yang salah dengan itu. Lin Sui mengedipkan matanya dan bertanya dengan ragu, apakah maksudmu Pangeran Lian kembali ke Hetianzong sebelum kita, dan orang-orang Hetianzong melakukan penyergapan? Tianxing menganggupkan kepalanya dan berkata, itu mungkin. Tapi ada kemungkinan lain pertahanan Hetianzong lemah, jadi dia harus mengecilkan lingkaran pertahanan dan menarik semua orang ke gerbang gunung. Lin Sui dun tertegun dan mengerutkan kening tak percaya. Bagaimana mungkinkah ini mungkin? Hetianzong juga merupakan tiga sekte teratas di Kekaisaran Dayan. Setidaknya ada ratusan dewa, 120 ribu murid dan penjaga. Bagaimana kekuatan pertahanannya bisa lemah? Khususnya, tetua tertinggi, Bapak Bangsa. Dan wakil kepala sekte Hetianzong dikatakan sebagai dewa tertinggi dari sembilan alam. Lin Sui tidak tahu tentang istana Giok, jadi dia mengira semua orang di kuil ada di gerbang. Ji Tianxing hanya tertawa dan tidak menjelaskannya. Tidak ada gunanya kita mengamati di sini. Sebaiknya kita menghemat waktu dan langsung pergi ke gerbang Hetianzong. Lin Sui dengan cepat menganggupkan kepalanya dan berkata, Oke, tidak peduli apakah gerbang gunung Hetianzong lemah dalam pertahanan, ayo pergi dan mencobanya. Anda datang untuk mengendalikan kapal ilahi, dan saya akan membangunkan mereka. Lin Sui sepasang tangan, sikap kegembiraan, fantasi pertempuran yang akan datang, sedikit darah mendidih. Hati Ji Tianxing memiliki firasat, dan samar-samar menebak hasilnya. Dia mengangkat tangannya dan memanggil Lin Sui, yang berbalik untuk pergi, dan berkata, Jangan khawatir. Saya akan menyelidiki situasinya terlebih dahulu, dan kemudian saya tidak perlu membiarkan mereka bermain untuk saat ini. Meskipun Lin Sui tidak mengerti maksudnya, dia menganggup dan setuju. Sua. Kapal perang itu melewati awan dan kabut yang luas dan terbang ke tengah Danau Kianyang secepat listrik. Sekitar seperempat jam kemudian, kapal Senzu terbang lebih dari 40 ribu mil jauhnya. Bagian depan adalah pusat Danau Kianyang. Di atas air berkabut terlihat sebuah pulau dengan radius lebih dari 200 li. Pulaunya berbentuk lonjong, datarannya juga tinggi di utara dan rendah di selatan. Di sebelah selatan adalah Beting, dan lebih jauh ke utara adalah Padang Rumput dan Hutan. Di sebelah utara pulau terdapat barisan pegunungan yang mengjulang tinggi. Ji Tianxing dapat melihat dengan jelas bahwa ada banyak ladang pengobatan dan kebun di semenanjung selatan, dan banyak hewan mitos yang dipelihara. Sebaliknya, di pegunungan semenanjung utara, telah dibangun rumah dan istana di setiap puncak gunung, yang terlihat husuk. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah gerbang He Tianzong. 3189. Kapal mencapai tepi pulau di tengah danau dan berhenti di atas air. Ji Tianxing memberi Lin Suelai kendali atas Senchuan. Dia meninggalkan kapal terang sendirian dan berdiri di langit menghadap pulau di tengah danau, mengamati dengan teknik rahasia murid dewa. Situasi di sekitar danau, sebagai murid danau, tidak sesuai dengan pikirannya. Namun terdapat barisan pelindung pulau besar dengan radius lebih dari 200 li yang melindungi pulau di tengah danau. Meskipun susunan perlindungan pulau tidak diserang, namun tidak dimulai, dan masih transparan. Namun metode rahasia Sentong Ji Tianxing masih dapat melihat level arainya. Susunan pertahanan besar terdiri dari 3 susunan dewa tingkat raja, yang mengintegrasikan pertahanan dan serangan. Dibandingkan dengan susunan pertahanan yang diatemui sebelumnya, susunan perlindungan pulau He Tianzong adalah yang paling rumit dan indah saat ini. Tiga susunan dewa tingkat raja tertinggi dapat bersatu dengan sempurna, dan He Tianzong benar-benar harimau yang berjongkok, naga yang tersembunyi. Layak menjadi kekuatan sektarian teratas di Kekaisaran Dayan. Ini jauh lebih indah daripada susunan pertempuran besar kerajaan. Api darah dan api amarah. Ji Tianxing melihat dengan jelas struktur barisan pertahanan dan tidak dapat menahan diri untuk bergumam dan berseru. Tentu saja, betapapun rumitnya susunan perlindungan pulau, itu tidak bisa menghentikannya. Ini hanya sedikit kerja dan waktu. Ketika Ji Tianxing melihat bahwa tidak ada seorangpun yang muncul di pulau di tengah danau, dia menerapkan keterampilan rahasia murid dewa dengan cermat mengamati struktur susunannya dan mencari kekurangannya. Waktu berlalu. Seperempat jam, dua perempat jam, tiga perempat jam. Setengah jam berlalu dan malam pun tiba. Ji Tianxing masih berdiri tak bergerak di langit malam. Lin Sui memperhatikan lama sekali di kapal perang Senzu, dan akhirnya tidak bisa menahannya. Dia berkata, Tianxing, mengapa kamu berdiri di sana? Bisakah kamu memecahkan susunan pelindung pulau He Tianzong? Ekspresi Ji Tianxing masih terfokus, dan suara itu menjawab, jangan khawatir, ini akan segera baik-baik saja. Lin Sui bersabar dan terus menunggu. Tentu saja. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, Ji Tianxing mulai menggunakan keahliannya dan memancarkan ribuan cahaya cemerlang ke dalam barisan perlindungan pulau. Bersenandung. Susunan perlindungan pulau transparan asli, baru saja menyentuh kekuatan turbulen, menyalakan cahaya terang. Saat itu, ada lebih dari 200 tirai cahaya persegi yang menutupi pulau itu. Array perlindungan pulau telah diaktifkan. Ini telah mempercepat operasinya. Ia memiliki kekuatan ilahi yang kuat, dan kekuatan pertahanannya sangat kuat. Bahkan, susunan perlindungan pulau juga mencoba mengecualikan kekuatan sihir Ji Tianxing dan ingin membubarkannya. Menarik. Jarang sekali kita bisa melihat bagaimana susunan dewa dapat diatur dalam kondisi Raja Dewa. Ji Tianxing menunjukkan senyuman yang lucu. Dia mempercepat kecepatannya, melepaskan kekuatan sihirnya, dan mengabdikan dirinya untuk memecahkan susunannya. Segera, waktu 100 bunga berlalu. Kecepatan operasi susunan pertahanan besar telah melambat secara signifikan, dan kekuatannya juga terganggu. Jelas sekali, teknik reking Ji Tianxing berpengaruh. Awalnya, pulau di tengah danau itu sunyi. Istana dan rumah diterangi cahaya, namun tidak ada suara atau bayangan yang terdengar. Tapi sekarang, ada suara-suara keras yang datang dari pulau itu, dan lebih banyak lagi sosok yang berkedip-kedip. Dalam 100 waktu istirahat, sejumlah besar murid He Tianzong terbang keluar dari pegunungan menuju langit malam di tepi danau. Ribuan orang, dalam formasi rapi, berdiri di langit malam, menatap Ji Tianxing. 200 dari mereka semuanya mengenakan jubah putih yang sama, dan keras serta dada mereka disulam dengan simbol sekte surgawi. Orang-orang itu adalah murid elit He Tianzong, dan kekuatan mereka antara 7 dan 9 di alam surga dan dewa. Ada juga 800 protos, semuanya mengenakan besi hitam standar, memegang pedang dan pedang. Orang-orang ini tampaknya sangat terlatih dan kejam, dan jelas merupakan penjaga He Tianzong. Sedangkan untuk bagian depan tim, ada lebih dari selusin orang kuat di kerajaan Allah. Ada 12 di Aken berjubah merah, 9 di antaranya adalah dewa tingkat rendah dan 3 dewa menengah. Ada juga 3 penatua berjubah ungu, yang kekuatannya antara 6 dan 7 di kerajaan Allah. Yang paling kuat adalah lelaki tua berjubah ungu, berambut putih, dan bertubuh besar. Kekuatan pria ini telah mencapai 9 tingkat kerajaan Tuhan. Dilihat dari sikap di Aken dan penatua terhadapnya, terlihat jelas bahwa dia memiliki status yang lebih tinggi dan jelas bukan seorang penatua. Kemungkinan besar dia adalah wakil kepala keluarga, atau kepala keluarga. Mereka semua menatap Jitian Sing dengan sikap membunuh, dengan mata dingin dan galak. Namun Jitian Sing tetap bergeming. Dia hanya melirik kerumunan dan terus memecahkan susunan dewa. Perilaku arogan seperti itu membuat marah para murid He Tianzong. Lelaki tua berjubah ungu, yang merupakan pemimpinnya, berteriak dengan marah dan bertanya, siapa yang berani menerobos gerbang gunung He Tianzong tanpa izin, dan menyerang barisan besar penjaga gerbang kita. Bosan hidup. Membuka mulut mereka untuk setuju, dan semua menegur Jitian Sing dengan marah. Anak asing, siapa kamu? Beraninya kamu memprovokasi dia. Hentikan serangan itu segera dan minta maaf, atau kamu akan dibunuh di tempat. Nak, kamu sedang dalam perjalananmu sendiri. Melihat semua orang bernyanyi dan bernyanyi, Jitian Sing tidak mau tersenyum. Dia terus memecahkan susunan dewa, dan berkata dengan bercanda, siapa pria ini? Mengapa kamu mengetahuinya dengan jelas? Adapun tujuan raja ini, bahkan pangeran telah memberitahumu, mengapa kamu harus berpura-pura bodoh? Ribuan murid dan penjaga He Tianzong sangat marah, dan terjadilah ledakan diskusi dan kutukan di antara kerumunan. Tiga penatua, dua belas diaken, dan wakil bapak bangsa juga muram, dan peluang pembunuhan sangat besar. Sepertinya kamu adalah dewa pembunuh yang kejam dan terkenal, Tian Sing. Blok jahat, kamu membunuh di kerajaan kemarahan. Itu adalah kemarahan yang umum antara manusia dan dewa. Sekarang, beraninya kamu lari ke He Tianzong untuk bermain liar. Kamu adalah benar-benar tidak sabar. Tahukah Anda bahwa sekolah kita telah meninggal selama puluhan ribu tahun, dan reputasi serta prestisenya di kekaisaran? Tanpa menunggu wakil kepala sekolah selesai, Jitian Sing memotongnya dengan tidak sabar. Anda adalah wakil pemimpin sekte He Tian, Sang Yun Ki, kan? Jangan bicara omong kosong. Jangan berpura-pura menjadi harimau. He Tianzong hari ini, meninggalkan kurma belah melon yang bengkok ini, juga ingin menghalangi langkah pria ini. Anda hanya punya dua pilihan. Atau buka formasi besar untuk melindungi kaisar, sambut saya di gerbang gunung, dan serahkan pangeran teman dengan patuh. Aku bisa menghindari kematianmu. Atau aku akan menerobos pertempuran besar untuk melindungi klan dan menghancurkan seluruh pulau. Kalian semua akan dimakamkan bersama pangeran lian. Melalui ingatan akan roh lianer, Jitian Sing memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang He Tianzong. Oleh karena itu, dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan pihak lain dan langsung ke pokok permasalahan. Wakil kepala sekolah Sang Yun Ki, tiga tetua, dan dua belas diakon telah berubah. Wajah mereka di tempat, menunjukkan ekspresi ketakutan dan ketakutan yang kental. Mereka ingin menyanyikan rencana kota yang kosong untuk menakut-nakuti Jitian Sing. Tanpa diduga, Jitian Sing tidak tertipu dan langsung mulai membobol barisan besar perlindungan Song. Oleh karena itu, mereka memanggil semua elit untuk menghalangi Jitian Sing dan memaksanya mundur. Saya tidak menyangka bahwa Jitian Sing telah mengetahui situasi He Tianzong yang salah dan nyata, begitu sombong di bawah ultimatum. 3190 Tidak hanya Sang Yun Ki, para tetua dan diaken yang terkejut, tetapi juga para murid elit dan penjaga. Semuanya menggertak dan ingin menakut-nakuti Jitian Sing dengan reputasi dan prestis He Tianzong. Tanpa diduga, Jitian Sing tidak tertipu sama sekali, dan sudah mengetahui kebenarannya. Bagaimana caranya agar masyarakat tidak takut dan cemas? Beberapa hari yang lalu, mereka mendengar bahwa Jitian Sing berselisih dengan Pangeran Lian dan tidak mau mati. Jika bukan karena situasi tegang di Istana Giyok dan kebutuhan mendesak akan dukungan, Sekte akan mengirimkan orang-orang kuat untuk membantu Pangeran Lian dan membunuh Jitian Sing. Kemudian, Jitian Sing berjalan jauh ke selatan, membunuh dengan kepala yang berputar-putar, darah yang mengalir, dan juga mendapatkan nama Dewa Pembunuh. Khususnya, pertempuran menentukan di luar kota Raja Api yang marah menyebarkan nama Jitian Sing ke seluruh dunia dan mencapai puncaknya. Para murid dan penjaga He Tianzong semua tahu bahwa mereka tidak cukup untuk membunuh Jitian Sing. Untungnya, Sang Yunqi segera tenang dan menstabilkan posisinya. Dia sombong dan sombong, langit tebal. Ini adalah kemudi He Tianzong yang tidak sebanding dengan kerajaan kemarahan. Apakah Anda pikir kami takut padamu? Susunan besar kami untuk melindungi klan adalah upaya yang sungguh-sungguh dari beberapa generasi leluhur dapat disebut sebagai susunan pertahanan yang tak terkalahkan di bawah Raja Tuhan. Selama lebih dari 30 ribu tahun, susunan besar yang melindungi kaisar tidak pernah dipatahkan. Anda bahkan tidak dapat mematahkan garis pertempuran besar untuk melindungi Zong dan berani berbicara. Betapa konyolnya. Mendengar ini, para penatua, diaken, murid dan penjaga, yang panik, segera merasa lega. Ketika mereka memikirkannya, wakil kepala keluarga sangat masuk akal. Kami memiliki susunan yang tak terkalahkan untuk melindungi kaisar. Apalagi yang harus kita takuti. Akibatnya, banyak diaken, murid, dan penjaga mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka dan mulai mengejek Jitiansing. Jitiansing tidak marah, dan berkata sambil mencibir, tidak bisakah kamu menghentikan pertempuran besarmu untuk melindungi kaisar. Kemudian kamu dapat melihat dengan jelas dengan mata terbuka. Dia menggunakan sepuluh kekuatan yang berhasil untuk memecahkan susunan besar, yang jelas-jelas dipercepat. Cahaya ilahi dari susunan pertahanan mulai berkedip, dan kekuatan ilahi yang mengalir mulai menghalangi. Cahayanya terkadang terang dan gelap, dan kekuatan ilahi terkadang kuat atau lemah. Awalnya, dia mungkin membutuhkan waktu dua jam untuk memecahkan susunan besar. Dengan kecepatan saat ini, masalah ini mungkin dapat diselesaikan dalam waktu satu setengah jam. Sang Yunqi, para penatua dan diaken melihat perubahan nyata dalam susunan ilahi, dan mereka semua segera mengangkat hati mereka. Kepercayaan diri dan kesombongan Jitiansing membuat mereka merasa semakin stres dan khawatir. Akhirnya, Sang Yunqi tidak bisa menahan tekanan dan segera meminta perintah, semua murid mendengarkan perintah dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan barisan besar untuk melindungi Kaisar. Diaken, para tetua dengan tanganku, kendalikan barisan besar untuk melawan. Saya ingin melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki binatang kecil yang melanggar hukum itu. Dengan perintahnya, 200 murid dan 800 penjaga berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan kekuatan suci mereka dan menuangkannya ke dalam barisan besar untuk melindungi Kaisar. Dengan bantuan kekuatan suci yang agung, kekuatan susunan besar telah ditingkatkan sedikit, dan cahayanya menjadi lebih menyelaukan. Pada saat ini, Sang Yunqi, tiga penatua dan dua belas diaken bergandengan tangan untuk mengendalikan barisan pertahanan dan melancarkan serangan balik. Wah, wah, ledakan. Perisai besar cahaya ilahi melepaskan ribuan pedang dan pedang. Itu seperti badai, mengalir menuju Jitiansing. Dalam cahaya dan bayangan seni dewa, ada juga ratusan guntur dewa ungu yang mempesona, yang bertiup ke arah Jitiansing. Pada saat kritis, Jitiansing masih tidak bergerak. Bahkan dia tidak peduli dengan keselamatannya sendiri, dan ada suara kosong yang mengingatkan Lin Sui, kamu mencoba menjauh dari pokok permasalahan, jangan sampai terluka karena kesalahan. Lin Sui Zheng sejenak, tanpa sadar bertanya, kamu berada dalam situasi paling berbahaya, masih punya waktu luang untuk memikirkanku. Jitiansing tidak menjawab. Bagaimanapun, serangan sihir telah datang, menenggelamkan sosoknya. Pada saat kritis, tubuhnya menjadi transparan dan kabur dengan menggunakan metode rahasia surga tanpa batas. Cahaya dan bayangan keilahian, yang menutupi langit dan matahari, melewatinya tanpa penundaan dan jatuh di danau yang tenang. Tiba-tiba, suara yang memekakan telinga meledak, dan danau itu meledak menjadi gelombang besar. Hal ini masih dipengaruhi oleh langit yang tak berbatas. 80 persen serangan sihir dinetralisir oleh langit dan bumi. Jika tidak, ratusan mil di sekitar danau akan mengering sehingga memperlihatkan dasar danau. Susunan pelindung besar He Tianzong sangat kuat. Bang, bang, bang. Ada ratusan pedang dan pedang yang menghantam fregat tidak jauh dari sana dan mengeluarkan suara keras yang tumpul. Kapal perang itu terhempas ke sana kemari, meledak dan bersinar, serta terdapat retakan dan kerusakan ringan di permukaannya. Lin Sui terkejut dan marah, dan dia mempercayai kata-kata Ji Tianxing. Jika dia dekat, dia akan terluka secara tidak sengaja. Melihat Ji Tianxing tidak terluka, dia merasa lega dan segera mundur ribuan mil jauhnya untuk mengamati perang di danau. Serangan balik putaran pertama formasi He Zong gagal melukai Ji Tianxing, namun membuat danau kian yang mendidih. Sang Yunqi, ketiga tetua, dan banyak diaken semuanya tampak tercengang dan merasa luar biasa. Sang Yunqi mengerutkan kening dan memerintahkan penyerangan lagi. Oleh karena itu, dia bergandengan tangan dengan para tetua dan diaken untuk mengendalikan susunan besar lagi, melepaskan pohon Dewa Guanghua yang menghancurkan langit dan bumi. Dan membunuh Ji Tianxing, tenda pedang panjang seribu zang dan bilah besar tercurah seperti hujan badai. Segala jenis api ajaib, duri es, guntur, dan bayangan kekuatan sihir juga memantulkan langit malam, menyilaukan. Ini bisa disebut Raja Dewa di bawah susunan besar yang tak terkalahkan melepaskan kekuatan terkuat yang cukup untuk menghancurkan puluhan ribu mil. Namun, pemandangan aneh muncul lagi. Serangan sihir dan bayangan pedang semuanya melewati bayangan Ji Tianxing dan tersebar di danau kianyang. Bang! Boom! Ledakan! Suara memekatkan telinga meledak, bergema di langit. Ribuan mil danau terus berguncang, menggulung ombak besar, memercikan kabut air ke langit. Namun Ji Tianxing masih utuh. Kali ini, Sang Yunqi, tiga penatua, dan dua belas diaken dapat melihat dengan jelas dengan mata terbelalak. Orang-orang akhirnya memutuskan bahwa itu bukanlah ilusi, itu benar. Tiba-tiba, semua orang kaget dan tidak bisa dijelaskan, memicu badai di hati mereka, dan tidak bisa tidak mengeluarkan seruan. Kenapa kamu tidak memukulnya? Tanda tanya petik dua, binatang buas yang penuh kebencian, sihir macam apa yang telah dia lakukan. Orang-orang terkejut pada saat yang sama, rasa takut semakin kuat, saya tidak tahu harus berbuat apa. Sang Yunqi tidak menyerah, dan terus mengendalikan formasi besar Huzong dan menyerang delapan kali berturut-turut. Tidak ada perubahan pada hasilnya. Dia menghentikan serangannya ketika dia tahu bahwa Ji Tianxing kebal terhadap semua serangan. Itu dia, sihir anak itu sangat aneh sehingga kita tidak bisa menyerangnya lagi. Untuk rencana hari ini, kita hanya bisa memberikan dukungan penuh pada formasi besar Huzong dan mencegahnya memecahkannya.